hai oke sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke gimana kabarnya sahabatku semuanya semoga temen-temenku semuanya sehat walafiat ya amin Oke di kesempatan kali ini temen-temen kami akan membagian sebuah pengalamannya temen-temen ya membuat alat tes tercanggih ya temen-temen dan dipolak-balik tidak terputus ya Oke jadi bahannya ini temen-temen lampu LED bekas ini ya dan kita masuk ke caranya temen-temen jadi ini untuk kabel warna putih ya ini yang terhubung dengan kapasitornya ya jadi kita cari yang tidak terhubung dengan kapasitornya temen-temen Nah jadi untuk kabel warna merah ini temen-temen ya yang tidak terhubung nah itu buat apa bang kita lepas temen-temen ya biar rendok bebeknya hilang oke kita lepas dahulu temen-temen bercanda maaf kau oke ini sudah terlepas kita kasih timah dahulu ya temen-temen nah ini kita blender dulu setelah ini temen-temen ya kita butuh ya sebuah kapasitor milar ya diusahakan untuk ukurannya kita samakannya jadi biar kembar ya temen-temen dan sebuah R ya temen-temen resistor ya buat bypassnya ya Oke sekarang kita tinggal rakit temen-temen oke jadi hasilnya seperti ini temen-temen nah setelah ini kita pasangkan ke kabel ya kabel yang tadi kita lepas ya temen-temen kita pasangkan ke PCP nya seperti ini dan nanti kabelnya kita satukan ke kapasitor milar ini ya temen-temen nah seperti ini ya sudah terhubung nah untuk kabelnya ya temen-temen ini saya korek dulu karena kurang panjang oke setelah ini sudah panjang ini kita satukan ya temen-temen nah jadi hasilnya seperti ini ya oke ini sudah kelar temen-temen perhatikan terima kasih banyak dan jangan lupa like and subscribe nya oke setelah ini kita siapkan jarumnya jarum apa saja ya temen-temen yang penting buat ngecek led ya tidak untuk nyuntik sapi ya oke setelah ini kita rapikan telang kulitnya oke dan butuh sebuah led 12 volt nah perhatikan temen-temen ya untuk pemasangan led 12 voltnya kita pasangkan ke biar lebih mudah ya kita pasangkan ke kaki plus dari aircon nya temen-temen nah sebelah sini ya yang bagian plusnya oke temen-temen kita solder ya untuk lampu led 12 voltnya ya oke seperti ini temen-temen ya nah setelah ini kita cari probe yang warna hitam ya nah ini ini untuk ya untuk bagian minusnya ya temen-temen nah kita pasangkan sama ke kaki ke kaki minusnya ya kaki minus dari aircon nya dan untuk ini probe merahnya kita pasangkan ke lampu led 12 voltnya ya temen-temen oke rangkaiannya sudah cakep banget temen-temen ya Hai bentar saya rapikan dahulu temen-temennya saya siapkan kabel untuk listriknya dahulu oke kita pasangkan dahulu temen-temen ya seperti ini ya bentar temen-temen saya mau cari lampu led focus ya buat untuk pengecekannya ya temen-temen ini sudah ketemu temen-temen ini untuk ukuran lampu led 3 volt ya dan bentar hal-hal nah hati-hati temen-temen awasnya trum memperhatikan temen-temen oke ini tidak menyala karena kebalik ya temen-temen ini kebalik temen-temen ya ntar saya balik dulu dan ini cek oke lampu pun menyala ya 3 2 4 ya menyala bentar lampu atas saya matikan dulu temen-temen biar lebih jelas ya nah perhatikan temen-temen terima kasih banyak oke kita cek oke temen-temen menyala ya lampu pun menyala oke 3 ya 4 ya temen-temen 5 ya Hai 7 temen-temen ya menyala ya Hai nah ini mantap sekali ya temen-temen tes terjangkini dan ini kita akan cek lampu 9 volt ya kita coba ya kita coba oke maaf temen-temen ini terbalik kita balik dulu karena beda ya temen-temen oke terlihat temen-temen ya menyala oke ya 4 oke menyala 5 oke semua kita nyalakan oke ya temen-temen mantap sekali ya dan perlu diingat hati-hati temen-temen terima kasih banyak oke kiranya cukup sekian terima kasih semua sudah mampir ya jangan lupa like and subscribe nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Terima kasih.